Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini saya mau bahas Ada yang curhat ke saya Curhat berbayar ya, jadi ada yang Baya konsultasi ke saya, cek aja di ganirozaki.com Biayanya berapa Jadi curhatan berbayarnya itu Yang bersakutan bilang gini Dulu organiknya tinggi Sekarang organiknya rendah, alias Dulu organiknya tinggi, sekarang iklannya Yang tinggi, organiknya rendah Tapi pricingnya sama Pricingnya sama, sehingga dia merasa Aduh, kayaknya ini gak ada untungnya Si jualan di marketplace ini Oh, ini kasus Yang sering terjadi Kasus yang cukup Banyak masuk ke saya Curhatan seperti ini, dulu organiknya Bagus, tiba-tiba organiknya disunat Lalu harus main iklan, penjualan Tetap bagus, pricingnya sama Tapi profitnya Jadi makin menipis, ya iya karena dulu Iklannya gak besar Sekarang iklannya besar, omset sama Pricingnya sama, ya berarti Yang terkerus adalah profit Itu wajar banget Sangat-sangat wajar Karena konsepnya gini teman-teman Kalau organik itu Lebih susah dikontrol dibandingkan iklan Sekarang Saya juga gak, apa ya Gak, gak tahu pasti Gimana cara meningkatkan Traffic organik Susah banget, susah banget Susah banget lah Soal atribut, produk, apa-apa Flash shell, apa-apa Kadang gak berhasil Jadi lebih susah dikontrol Ketimbang iklan Iklan juga susah Iklan juga sebetulnya susah Sama-sama susah Cuman organik lebih susah lagi Iklan lebih Susah Tapi setidaknya ada Variable yang dikontrol Kita kan bisa ngontrol Produk mana yang mau diiklanin Kita bisa ngontrol Kata kunci apa Kalau main yang manual Kita bisa kontrol Berapa budget hariannya Kita bisa kontrol Waktu iklannya kapan Jadi iklan bisa dikontrol Sehingga kita bisa kendalikan Daripada organik Organik gak bisa kita kendalikan Cuman memang yang paling profitable Si organik Karena trafficnya free Gak bayar Balik lagi Gak bayar Ya itu terserah yang punya tempat Kita gak bisa atur Ini konsep dasarnya ya Teman-teman Nah buat teman-teman yang mengalami hal yang sama Yang sekarang iklannya lebih besar Dan ternyata main pricingnya sama Ini ada tiga sarang saya Pertama Move on dulu ya Move on dulu Jangan meratapi masa lalu Kita kan hidup di masa depan Bukan di masa lalu Kalau ada Kalau ada Dikasih nyawanya ya oleh Allah SWT Insya Allah Jadi move on dulu Gak usah meratapi masa lalu Karena kembali ke dulu Nyaris gak mungkin Nyaris Ada sih Saya yakin ada sih Yang organiknya dulu Bagus Jelek Bagus lagi Saya yakin ada Tapi gak realistis Gak realistis Jadi move on Kembali ke dulu Itu gak realistis Walaupun ada peluangnya Kedua Terpaksa adjust pricing Ini udah mau gak mau Adjust pricing Atau naikin harga Itu adalah Ngomong yang sangat menakutkan Saya rasa Bukan hanya untuk saya Buat teman-teman juga Saya rasa Karena aduh Kompetitor Mainin harga Ya mau gimana Sekarang pilihannya Mau masuk kandang buaya Atau kandang singa Pilihannya dua-duanya Sama-sama jelek Jadi Mau tetap pricing yang sama Tapi profit tergerus-terus Bisnis jadi gak berkembang Jadi capek sendiri Jadi Jadi Kerja bakti Tapi kalau adjust pricing Mungkin kita bisa Lebih main iklan Lebih bisa terkontrol Mungkin lebih Waras Jadi mau gak mau Harus naikin harga Atau adjust pricing Karena ada beban iklan sekarang Karena dulu beban iklannya kecil Sekarang beban iklannya besar Ya mau gak mau Harus adjust pricing Nah kalau saya pribadi Saya lebih suka Iklan itu 70% Dibanding organik 30% ya Saya lebih suka kayak gitu Jadi iklan lebih dominan Kenapa? Itu Biar bisa dikendalikan Kalau kita 90% organik 10% iklan Jadi organiknya kena sunat Kita gak bisa apa-apa Tapi kalau 70% iklan 30% organik Organiknya kena sunat Masih berdetak Masih berdetak Tapi kalau organiknya Nol banget juga berat Organiknya nol banget juga berat Jadi saya lebih suka Iklan lebih dominan Daripada organik Tapi organiknya gak nol banget Terus saran ketiga Kalau memang Memungkinkan Saran saya Bikin toko baru aja Siapa tau toko baru Dengan produk yang sama Pricing yang sama Organiknya sama Seperti toko yang dulu Jangan-jangan dapat Durian runtuh Kayak gitu Jadi itu aja Tiga tipsnya Tiga sarannya Buat teman-teman Yang merasa tokonya Makin berat di iklan Karena organiknya makin tergerus Dan berat banget Naikin harga Satu Move on Dua Mau gak mau naikin harga Karena ada beban baru Ada mata pencah Apa Mata beban yang baru Ya mau gimana lagi Mau gak mau Ketiga Ketiga ya toko baru Sekian aja Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa All universe Sampai jumpa